Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, di channel Damarwulan. Saya doakan kalian dalam keadaan sehat, dan serba berkecukupan. Pada video saya sebelumnya, saya telah mengupload review 9 aplikasi pengedit video. Dan sebagai lanjutannya, saya akan memberikan tutorial dasar-dasar penggunaannya, dimulai dari aplikasi Corel Video Studio. Sebelum lanjut, silahkan sempatkan untuk menekan tombol subscribe-nya. Oke, mari kita ke tutorialnya. Di sini saya menggunakan Corel Video versi Pro X8. Let's go! Pertama-tama, pastikan Corel Video Studio Pro X8 telah terinstal pada PC atau laptop. Buka Corel Video Studio X8. Kemudian setelah terbuka, untuk membuat proyek baru maka pilih file, new project, atau bisa juga dengan menekan langsung tombol Ctrl plus N, atau file, open project menekan langsung tombol Ctrl plus O jika ingin melanjutkan proyek sebelumnya. Karena akan membuat proyek baru, maka pilih new project. Lalu setelah itu klik file, insert media file to timeline, maka akan muncul beberapa pilihan menu insert. Langkah selanjutnya, kalian bebas mau memasukkan filenya, tergantung jenis video yang akan dibuat. Untuk contoh, maka akan saya masukkan gambar terlebih dahulu. Pilih file, insert media file to timeline, insert photo. Ketika yang dipilih adalah insert photo, maka yang akan ditampilkan dalam browser file hanya file berjenis foto seperti jpg. JPEG file bertipe jenis video maupun suara tidak akan terdeteksi. Setelah foto yang diingin dimasukkan ke dalam proyek ditemukan, maka pilih open. Setelah itu foto akan masuk ke dalam lembar kerja seperti berikut. Kita bisa memperlambat, atau mempercepat lama tampilan gambar, dengan cara menggeser ujung objek yang telah dimasukkan. Jika ingin dipercepat maka tarik objek ke sebelah kiri, jika ingin diperlambat maka tarik ke sebelah kanan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, masukkan suara atau musik dengan cara pilih file, insert media file to timeline, insert audio, to music track untuk memasukkan file musik, to voice track untuk memasukkan rekaman suara. Di sini akan dipilih to music track. Cara memilihnya sama, seperti saat memasukkan foto, hanya saja pilihan ini hanya membaca jenis file musik seperti MP3, MP4 dan sejenisnya. Karena musiknya terlalu lama, maka untuk memperpendek durasinya dengan cara menarik ke arah kiri di tempat ini, dapat dilihat durasi asal dari musik itu. Pendekkan sesuai dengan kebutuhan saja. Setelah dirasa pas, maka bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Memasukkan video Pilih file, insert media file to timeline, insert video. Cara memilih sama, seperti saat memasukkan foto, hanya saja pilihan ini hanya membaca jenis file video, seperti MKV, 3GP, AVI dan lain-lain. Selain dengan cara insert seperti di atas kita juga bisa menggunakan metode drag and drop. Dengan cara membuat folder di menu media, add, buat folder baru, add media files, setelah di at maka file akan ditempatkan di dalam sebuah folder yang sebelumnya telah dibuat. Setelah itu drag file ke dalam lembar kerja yang sesuai. Untuk langkah selanjutnya adalah penyelarasan audio. Penyelarasan audio ini bertujuan agar suara yang ada di video tidak bentrok dengan suara dari audio. Caranya adalah dengan memainkan sound mixer. Setelah bagian sound mixer di klik, lalu file yang berisi audio akan dapat dibedakan. Di sini kita dapat mengatur tinggi rendahnya suatu audio, klik file yang akan diatur suaranya, lalu atur tinggi rendahnya suara. Setelah selesai dengan audio yang diinginkan kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Menambahkan title pada project. Title berfungsi sebagai text, biasa sebagai opening maupun closing atau apapun yang dibutuhkan user mengenai title. Pilih model title yang diinginkan. Setelah ditemukan pilihannya, maka proses memasukannya adalah dengan drag and drop pada lembar kerja. Masukkan di bagian mana title akan dimasukkan. Setelah itu cara merubah textnya adalah dengan cara mengklik dua kali pada title yang telah didrag. Tampilannya akan seperti ini. Lalu klik di dalam layar lembar kerja dan masukkan text yang diinginkan. Kita juga bisa merubah jenis, ukuran, tata letak dan pengaturan text lainnya di sebelah kanan layar lembar kerja. Membuat project menjadi sebuah video yang utuh dengan cara di-share. Ada empat cara membuat sebuah project menjadi sebuah video yang utuh. Share to Compuer. Share to Device. Share to Web. Share to Disc. Share to 3D Movie. Sebetulnya semua cara sama namun yang akan dijelaskan hanya share to computer. Karena share to computer paling sering digunakan. Pilih share, computer, lalu pilih start. Setelah mengklik start, maka akan langsung mulai proses rendering. Setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Setelah oke, file project telah selesai dirender, maka siap di-play. Nah, itulah tips singkat, cara membuat video menggunakan Corel Video Studio Pro X8. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di episode video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.